Marisha Icah membongkar isi postingan close friend di Instagram Rizky Bilar. Diketahui selama Rizky Bilar dilaporkan atas kasus dugaan KDRT, ia tak pernah terlihat. Bahkan Rizky Bilar mangkir dari panggilan polisi untuk pemeriksaan terkait kasus KDRT. Namun ternyata Rizky Bilar ternyata tetap aktif di sosial media Instagram. Rizky Bilar dikabarkan mengunggah story di Instagram pribadinya, namun dibuat khusus untuk teman-teman dekat yang melihat. Hingga Marisha Icah membongkar isi postingan Rizky Bilar itu. Sebelumnya Rizky Bilar juga sempat terciduk berkomentar di akun mantan manajernya. Kepada para wartawan, Marisha Icah memperlihatkan hasil tangkapan layar story Instagram milik Rizky Bilar. Video Marisha Icah memperlihatkan postingan Instagram story Rizky Bilar dilansir dari siaran langsung akun Facebook grid.id, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022. Ternyata ada tiga story yang dibuat oleh Rizky Bilar dan semuanya berisi kata-kata. Pada unggahan story pertama, Rizky Bilar menyindir seseorang, yang belum diketahui secara pasti siapa orangnya. Lalu pada postingan kedua, Rizky Bilar seakan menyindir adanya rekayasa yang dibuat yang sudah diatur. Suami Lesti Kejora itu pun merasa ada oknum yang memanfaatkan situasi saat ini. Lalu dalam postingan story-nya yang terakhir, Rizky Bilar merasa dianggap psikopat. Suami Lesti Kejora itu juga meminta semua pihak untuk melihat dari dua sisi atas kejadian saat ini. Dikatakan Marisha Ica pun postingan tersebut katanya dibuat oleh Rizky Bilar. Namun Marisha Ica meminta para wartawan untuk mengkonfirmasi langsung ke Rizky Bilar.